Al-Fatihah Seorang yang sedang sakit Saking merendahkan suaranya Dia berbicara kepada ibunya dengan berbisik Karena khawatir Kalau suaranya Kalau suaranya melebihi suara ibunya Itu termasuk luluh haq'an Dan beliau pernah dipanggil oleh ibunya Kemudian menjawab panggilan ibunya Dengan suara yang lebih keras dari panggilan ibunya Beliau anggap suara Yang keras melebihi panggilan ibunya Sebagai keterhakaan Padahal itu menjawab panggilan ibunya Sehingga beliau bertawab Kemudian memerdekakan budak Lihat Yaquanifuddin Bagaimana Para salafus salih Mengamalkan perintah Allah Dan juga hadis-hadis Rasulullah S.A.W. dalam berbakti Kepada orang tua Dan Allah S.W.T. berfirman Dan bersikaplah Rendah hati Untuk keduanya Bersikaplah Penuh kasih sayang dan rendah hati Merendahlah untuk keduanya Apapun kedudukan kita Di hadapan masyarakat Atau tingginya jabatan kita Tidaknya di hadapan orang tua Kita seperti seorang muda Kepada majikannya Terkadang seorang anak Merasa berjasa Kepada orang tuanya Karena memberikan Sesuatu yang dia bisa berikan Kepada orang tuanya Entah berapa Berupa uang Atau mungkin yang lebih besar Dari itu rumah Atau menghajikan Atau menghajikan orang tuanya Kemudian merasa berjasa Ikhwanifuddin Merasa berjasa Kepada orang tua Ini adalah kesombongan Setelah kita berbicara Berbakti kepada orang tua Yang kita ingat Ikhwanifuddin Adalah kelalaian kita Dan kurangnya Kebaktian kita Kepada mereka Hak mereka Terlalu besar Sehingga kita Merasa berjasa Karena bisa memberikan Yang nilainya mungkin Sangat sedikit Kalau dibandingkan Jasa kedua Orang tua kita Sampai-sampai Seorang datang kepada Abdullah bin Umar Radiyallahu anh Yang dia Memikul ibunya Untuk tawaf dan sa'i Kemudian dia bertanya Dia ceritakan Apa yang dia lakukan Kepada orang tuanya Susahnya dia Menikul ibunya Untuk berhaji Apakah dia Sudah membalas Kebaikan orang tuanya Atau ibunya Abdullah bin Umar Mengatakan Walau Bizafaratin Wahidah Engkau tidak bisa Membalasnya Sekalipun Satu tarikan Napasnya Ketika melahirkan Sekalipun Satu tarikan Napasnya Ketika melahirkan Yang menyakitkan Yaitu antara Hidup dan mati Tidak mampu Dibalas Dengan kebaikan Yang begitu besar Dihajikan orang tuanya Sekarang Ketika ada Seorang anak Yang membangunkan Untuk orang tuanya rumah Kemudian bisa Menghajikan Merasa berjasa Maka ini Sebuah Kedurhakaan Kita khawatirkan Ini termasuk Kesombongan Dan bertentangan Dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Di sini Untuk bersikap Tawadu Tidaknya kita Mengetahui Besarnya hak mereka Dan mengetahui Jasa kita Kepada mereka Kemudian bandingkan Maka sangatlah jauh Sampai Nabi S.A.W. bersabda Seorang anak Tidak akan Bampu Membalas Jasa orang tuanya Seorang anak Tidak akan Bisa membalas Kebaikan orang tuanya Sampai Dia temukan Orang tuanya Menjadi budak Kemudian Dia beli Dan dia merdekakan Sebagian ulahan Menjelaskan Hadis ini Bukan Sendang Menjelaskan Bagaimana Cara kita Membalas Kebaikan Orang tua Tapi hadis ini Sedang menjelaskan Ketidakmampuan Kita Membalas Kebaikan Orang tua kita Sekalipun Dia menjadi Budak Kemudian Kita merdekakan Belum mampu Kita Balas Kenapa Karena Harta kita Sudah milik Orang tua kita Ketika kita Beli Orang tua kita Kita ingin Bebaskan Kemudian kita Beli Sebelum kita Mengatakan Engkau merdeka Orang tua kita Sudah bebas Sehingga Tidak mampu Kita katakan Bapak Engkau sudah Bebas Jangan Jangan Menambah Ketidakmampuan Berbakti Dengan Kedurhakaan Dan Zaman ini Adalah Zaman Kedurhakaan Kepada Orang tua Kalau ada Darurat Narkoba Maka sekarang Juga bisa Kita katakan Darurat Durhaka Kepada Orang tua Dan Sayangnya Pelajaran Tentang Berbakti Kepada Orang tua Hak-hak Orang tua Tidak Diajarkan Di sekolah Sekolah Kalaupun Ada Porsinya Sangat Sedikit Sangat Sedikit Itu pun Kala mereka Istri Sekarang Anak kuliah Kalau diajarkan Berbakti Kepada Orang tua Gengsi Gengsi Tidak Akan Kita Temukan Hadis-hadis Tentang Kewajiban Berbakti Kepada Orang tua Di Bangku Bangku Kuliah Kalaupun Ada Sangat Sedikit Maka Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang Berbakti Karena Tidak Ada Dosa Yang Disegerakan Hukumannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melainkan Dosa Duhaka Kepada Orang tua Dosa Dosa E Dosa 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 Un Dosa Terima kasih.